Inilah kilas VOE, berita dunia dalam 60 detik. Krisis surya, program nuklir Iran, dan uji coba rudal Korea Utara menjadi fokus dalam pertemuan Menlu G8 di Washington DC. Dalam pertemuan Menlu 8 negara dengan ekonomi terbesar ini, Menlu AS Hillary Clinton menyatakan kuatir akan kekerasan berkelanjutan di surya meskipun telah ada proposal gencatan senjata PBB. Di tengah hari bolong, 8 supir taksi tewas dibantai oleh kelompok bersenjata di Guadalupe, Meksiko. Aparat menduga pelakunya adalah kartel narkoba setempat. Setelah terperangkap di bawah tanah selama 6 hari, 9 penambang Peru diselamatkan dari tambang kota Yauca del Rosario, dengan bahaya penambangan ilegal di negara ini. Beruang hitam dengan berat ditaksir 200 kg, tertangkap kamera mencari makanan di daerah padat penduduk di California, Amerika Serikat. Beruang ini akhirnya ditembak bius dan dilepas kembali oleh aparat. Saya Pepsi Widakusuara untuk Kilas VOA.